Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya ya teman-teman di Sonasana Handic Project Oke untuk video kali ini kita akan pasang bagian body kit dari mobil Civic FB ini ya teman-teman Bagi teman-teman yang udah nonton beberapa bulannya lalu untuk mobil ini Udah kita cat dan restorasi ya Yang sebelumnya warna hitam dan kita cat warna kuning Dan tampak sekarang untuk bagian kaki-kaki udah banyak sekali perubahan Kita buat slam untuk sekarang ya Jadi untuk mobil ini udah beberapa kali ganti konsep ya teman-teman Dari midi fitment, static fitment, dan racing look Dan terakhir ini kita buat slam dan bejet ya teman-teman atau pakai air suspension Karena beberapa kali ganti konsep Kita gak sempat video in dari mobil ini step by step ya teman-teman Oke sekarang kita langsung proses mobil ini teman-teman Oke untuk body kit udah dateng Ini dari bahan plastik ABS ya teman-teman Jadi ini model modulo Cuma nanti kita akan custom ulang Kita rubah ya untuk bagian depan Jadi untuk bagian depan disini ada lekukan Nanti kita buat langsung atau lurus Gak ada lekukan bentuk kayak gini ya teman-teman Biar lebih simple dan lebih enak dilihat Dan nanti untuk keseluruhan di bagian body kit Kita sambung dengan body Gak ada gap Jadi seolah-olah seperti kayak gak ada body kitnya ya Biar lebih simple dan manis dilihat Oke kita langsung aja untuk proses body kit bagian depan ya Kita custom dulu Oke untuk bagian depan udah kita sobek Udah kita turunin Dan kita lurusin ya Dan setelah ini kita akan sambung dengan fiber ya teman-teman Baru nanti masuk ke proses penembulan Terima kasih telah menonton Oke untuk penambahan bahan bagian bawah udah kelar Kita udah bentuk dan kita fiber ya teman-teman Dan setelah ini kita coba pasang ke mobil Kita presisikan dulu Untuk kita jadiin satu dengan bempernya teman-teman Oke ini udah saya pasang ke Bember bagian depan Kira-kira jadinya seperti ini ya teman-teman Nanti untuk bagian samping Atau bagian Sambungannya Nanti kita akan sobek Dan untuk bempernya kita Kerok ya Biar lebih rapat Dan Bisa menyatu dengan body kitnya teman-teman Untuk saat ini udah kita tandain Tempat atau bagian-bagian yang kita akan potong Biar lebih Presisi ya teman-teman Dan setelah itu Baru nanti kita sambung dengan fiber Antara body kit dan Mempernya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke untuk pemasangan body kit udah kelar Kita udah presisi kanan Antara kanan dan kiri Dan Sekarang Waktunya kita sambung ya teman-teman Dengan fiberglass Untuk baut Skrup Nanti kita lepas Setelah kita Fiber untuk bempernya juga Jadi nanti Biar gak Gerak ya Ketika kita Fiber nanti teman-teman Termasuk di bagian belakang Bagian belakang juga Nanti kita sambung Dan seolah-olah Tanpa gap dan Gak ada body kit ya teman-teman Oke kita sambung Dengan fiber teman-teman Jangan lupa Oke untuk penyambungan dengan fiber udah kelar Setelah ini kita akan lepas dulu ya Untuk baut-baut skrupnya Dan kita Gerindah atau kita Rapiin dulu sebelum masuk Proses penebulan Jadi untuk tujuan fiber disini Biar agar Lebih kuat ya teman-teman Ketika gak seruk Atau segala macam Dia lebih kuat Daripada Tanpa fiber ya Untuk penyambungannya Oke untuk belakang juga Udah semua Udah kita Sambung dengan fiber ya Dan setelah ini Kita gerindah Dan masuk proses Penebulan Terima kasih telah menonton! Oke kita udah kelar Untuk penghalusan ya teman-teman Udah kita gerindah Di semua bagian sisi Jadi untuk tambahannya Udah kelihatan ya Untuk bentuknya Nanti kita Sempurnakan dengan Proses penebulan Kita udah Halusin Di semua bagian sisinya Termasuk bagian belakang Udah Kita lepas juga ya Untuk bagian skrup-skrupnya juga Oke kita langsung Masuk proses penebulan Terima kasih telah menonton! 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 semuanya rata ya temen-temen dan setelah ini kita akan dempul ulang dengan dempul halus lagi sebelum nanti kita rempelas dengan rempelas yang lebih halus ya temen-temen Oke untuk kali ini kita udah selesai pendempulan halus sebelum masuk ke proses perempelasan ya temen-temen kita rempelas dengan air dengan rempelas yang lebih halus agar pori-pori dan pendempulan lebih sempurna lagi ya temen-temen jadi untuk nut-nutnya udah kelihatan semua tinggal setelah ini kita masuk ke proses epoksi dan baru masuk ke proses cat warna Oke dan setelah nanti masuk epoksi bakal lebih kelihatan ya mana yang belum rata segala macem nanti kita lakukan pendempulan ulang agar lebih maksimal lagi ya temen-temen Oke mungkin kita langsung aja masuk ke proses perempelasan dan setelah itu masuk ke proses epoksi Terima kasih telah menonton! Oke kali ini kita udah selesai epoksi ya temen-temen kita rempelas halus lagi dan kita cek ya ada beberapa bagian yang belum rata kita lakukan pendempulan ulang seperti yang terlihat ya ada dempul-dempul yang baru ini adalah pori-pori yang belum tertutup atau belum rata ya Terima kasih telah menonton! Oke kita udah selesai remplas ya teman-teman Mungkin banyak teman-teman yang bertanya kenapa hampir semuanya di chat Karena untuk cup ini sebelumnya kita gak chat ya teman-teman Jadi waktu dulu cup ini adalah cup carbon Dan sekarang ganti cup yang biasa yang bawaan mobil Dan warnanya gak sama Si owner ngechat di lain tempat ya teman-teman Terpaksa kita chat ulang Karena kemarin banyak kerjaan Jadi mesti antri si owner gak sabar Akhirnya dia chat di lain tempat dan akhirnya gak sama Termasuk bagian belakang fender, bumper dan segala macem Kita lihat banyak yang gak sama Akhirnya kita chat ulang ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk pengecatan kemarin udah kelar ya teman-teman Sekitar 2 hari kemarin dan sekarang kita akan rempelas-poles ya Maaf untuk hasilnya nanti di akhir video aja Dan sekarang masuk ke proses perempelasan Kita rempelas 1500 dan finishing di 2500 Setelah itu kita akan poles ke seluruh bagian body ya teman-teman Termasuk di bagian body kit dan panel-panel yang udah kita chat kemarin Dan nanti kita akan poles ke seluruhan body Biar lebih kinclong lagi Untuk hasilnya ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!